Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia Mari sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita bersyukur Karena hari-hari ini kita merasakan persiapan kita untuk menjelang hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Hari lahirnya datang dan juru selamat untuk menyelamatkan setiap kita, amin Mari kita persiapkan hati kita, kita persiapkan persembahan kita, penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus Ya Bapak ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Kami bersyukur untuk memeliharaan Tuhan Kalau hari ini Tuhan, kami tidak kurang suatu apapun juga Keadaan kami baik-baik saja, kami sehat Tuhan Semua itu karena kasih dan karuniamu ya Bapak Kami mau persembahkan pujian penyembahan kami kepada-Mu ya Tuhan Kami mau kembalikan rasa syukur kami kepada-Mu ya Yesus Kami mau katakan terima kasih Tuhan Untuk segala kebaikan-Mu yang kami alami sepanjang tahun ini Tuhan Oh terima kasih Tuhan Oh sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Dia sungguh indah Dia Yesus Dia ajaib Dia mulia dia agung Dia cintadaku Dan ampuliku Bahkan rela Berikan nyawanya Terima kasih Tuhan Yesus 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 Beri dia hormat Pujian dan kuasa Yesus Raja Bagi yang mulia Kuangkat tanganku Kau kupuja Kucinta Kusembah Haleluya Sambutlah 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 Tinggikan Yesus Yesus Beri dia Hormat Pujian Dan kuasa Yesus Dan kuasa Raja Bagi yang Kusembah Kusembah Kuangkat Tanganku Kusembah Kusembah Haleluya Kusembah Haleluya Sambutlah Yesus Tinggikan Yesus Tinggikan Yesus Beri dia Beri dia Hormat Pujian dan kuasa Yesus Raja Bagi kau Yang kuliah Yesus Yesus Kami mau angkat kedua tangan kami Tuhan Kau Kau Kupuja Kucinta Kusembah Haleluya Haleluya Sambutlah Yesus Sambutlah Tinggikan Yesus Tinggikan Yesus Raja Yesus Raja Bagi yang Mulia Kupu Kupangkat Sanganku Yes Lord Jesus Kau Kupuja Kucinta Kusembah Haleluya Kau Kupuja Kau Kupuja Kucinta Kusembah Haleluya Kau Kupuja Kau Kupuja Kucinta Kusembah Haleluya Kau 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 Sambut Kau 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 Mari angkat kedua tanganmu. Sembah dan puji dia, Sembah dan puji dia, Sang Raja. Sembah dan puji dia, Sembah dan puji dia, Sang Raja. Sembah dan puji dia, Sembah dan puji dia, Sang Raja. Kami mau sembah dan puji engkau, Yesus Kristus. Sembah dan puji dia, Sembah dan puji dia, Sang Raja. 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 Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita puji engkau, Tuhan. Mari kita sambut, Sang Raja. Mari kita puji engkau, Tuhan. Mari kita puji engkau, Tuhan. Puji engkau, Tuhan. Puji engkau, Tuhan. Puji hosana, Puji hosana, Mu'yau namanya. Mari musik memuji Tuhan, come on Mari sama-sama katakan Puji Hosana Puji Hosana Puji Hosana milyang namanya Puji Hosana Puji Hosana milyang namanya Mulia namanya Mulia namanya Sebab engkau bertahan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Kami sambut engkau Tuhan Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Kami siap untuk lebih lagi menyembah engkau Tuhan Kami percaya dimanapun kami berada Kami siap merasakan hadiratmu Tuhan Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Terima kasih ya Tuhan Sungguh kami mengasihi engkau Tuhan Sebab engkau sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kami Engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal Bahkan lahir di kandang yang hina ya Tuhan Engkau rela jadi manusia untuk menyelamatkan setiap kami Untuk itu Tuhan Kami mau nyatakan kami sungguh mengasihi engkau Bahkan kami janji kami mau renungkan lagi firmanmu siang dan malam Lebih lagi ya Bapak Thank you Jesus Thank you Lord Aku mengasihi engkau Yesus Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segenap jiwaku Ku renungkan firmanmu siang dan malam Ku pegang perintahmu dan kulakukan Engkau tahu yang Tuhan Tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatimu Hanyalah untuk menyenangkan hatimu Aku mengasihi engkau Yesus Aku mengasihi engkau Yesus Engkau tahu ya Tuhan Tujuan hidupku Tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatimu Ku renungkan firmanmu Yesus 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 Heisenus Sekarang Tujuan Engkau yang tahu Tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatimu Ku renungkan firmanmu Siang dan malam ku pegang perintahmu dan kulakukan Engkau tahu tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatimu Menyenangkan hatimu Menyenangkan hatimu Ku mau senangkan hatimu Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kepada Gembala CK7 Bapak Dokter Rianto Simko Putra Juga Ibu Anita Selaku pemimpin dari Welcome Baby Day Perkenalkan saya Dokter Alexandra Rijab Saya Dokter Kebidanan dan Kandungan Di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Barat Tema kali ini tentunya berhubungan dengan acara Natal Dan juga libur panjang di masa pandemi ini Temanya yaitu Immanuel God is with us always Dalam keadaan apapun Juga dalam liburan selama masa pandemi ini Mari kita mulai Slide Ya sebelum mulai mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu dari Masmur 139 ayat 13-14 Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku menenun aku dalam kandungan ibuku Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya Yesaya 9 ayat 6 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja damai Ya kita selalu percaya bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi kita Sejak kita dalam kandungan sampai nanti pada kesudahannya Ya jadi kita selalu setia Akan percaya akan pertolongan Tuhan Ya sekapanpun dimanapun Ya mari kita mulai Banyak pertanyaan dari ibu-ibu ya Aman gak sih pergi berlibur Kalau sedang hamil ya Jawabannya prinsipnya itu tergantung dari umur kehamilan Apa itu di trimester 1, 2, 3 dan juga tidak ada komplikasi Trimester 1 itu dari awal kehamilan sampai akhir minggu ke-13 Dan trimester 2 dari minggu ke-14 sampai minggu ke-27 Dan trimester 3 dari minggu ke-28 sampai pada persalinan Ya kapan waktu yang baik? Waktu yang baik itu biasa pada tengah-tengah kehamilan ya Biasa antara 4 sampai 6 bulan atau 14 sampai 28 minggu Kenapa? Karena kalau pada awal kehamilan di trimester pertama kan masih banyak mual-mual Dan apa ya kandungannya masih harus dijaga ya masih lemah Dan kalau terakhir di trimester 3 perutnya udah besar banget Jadinya juga kalau jalan jauh kan capek begah gitu ya Jadi paling pas di tengah-tengah masa kehamilannya Dan juga pastikan sebelum pergi berlibur kita check up dulu ke dokter kandungannya Ya untuk memastikan tidak ada preeklamsi Preeklamsi itu apa sih yang disebut orang awam itu Keracunan kehamilan dimana tekanan darah meningkat secara tiba-tiba ya tinggi Dan sakit kepala yang tidak tertahankan Kemudian penglihatan juga terganggu Kemudian apa sakit di ulu hati Pembengkakan di ekstremitas di lengan di kaki di wajah ya Oke kemudian juga pastikan tidak ada ketuban pecah dini atau air yang mengalir ya Kemudian persalinan tanda-tanda persalinan prematur Seperti kontraksi atau keluar bercak darah ya Kemudian jangan lupa untuk selalu bawa buku kehamilan ya Karena di dalam buku kehamilan itu ada taksiran partus atau taksiran persalinan Ya jadi jika ada apa-apa ya misalnya ibu-ibu lagi di mall Terus mungkin pingsan atau apa ya Jadi orang bisa segera melihat Oh ini hamilnya ini minggu segini Apakah ada komplikasi ya Dan zaman sekarang itu buku kehamilan juga rumah sakit mengeluarkan Biasanya kecil-kecil seperti buku saku Jadi ibu-ibu bisa bawa di tas selalu sebagai paspor ibu-ibu ya Oke dan apa sih yang aman kita travelnya menggunakan jalur darat kah, udara, laut Ya boleh semuanya boleh ya Pastikan itu perjalanannya tuh kita bagi jadi perjalanan pendek atau perjalanan panjang ya Perjalanan panjang itu lebih dari 4 jam Itu disarankan kita setiap jam atau maksudnya setiap 2 jam kita harus stretching berdiri ya Oke kalau perjalanan darat Boleh mau jalan pakai mobil, pakai kereta, pakai bus ya Cuma lebih nyaman pakai mobil sendiri atau pakai kereta api Karena bisa sering-sering stretching ya Terus kemudian jalur udara ya Dengan penerbangan itu tergantung maskapai penerbangannya masing-masing ya Tapi rata-rata biasanya untuk perjalanan ke luar negeri tidak boleh lebih dari 28 minggu Dan domestik tidak boleh lebih dari 32 minggu Ada yang sampai 34 minggu Tapi yang pasti lebih dari 36 minggu Itu tidak boleh terbang lagi biasanya ya Kemudian lewat laut Naik kapal laut boleh nggak boleh Tapi biasanya disarankan yang udah trimester kedua ya Karena kalau masih awal-awal kehamilan kan Biasanya masih mual-mual, muntah Ditambah lagi kalau yang ada mabok laut Tambah dobel lagi mual-mualnya Oke next Terus kemudian apa sih yang mesti di-check up Ya di-check up itu misalnya kita liburan di trimester pertama kedua atau ketiga ya Disini kita bagi misalnya trimester pertama Di kehamilan 6-8 minggu biasanya kalau ibu-ibu hamil langsung periksa ke dokter ya Tidak apa-apa karena mau tahu kantong kehamilannya itu di dalam rahim atau di luar rahim ya Kalau yang di luar rahim itu namanya kehamilan ektopik dan itu tidak bisa berkembang Dan harus dibuang ya Karena kalau tidak dia bisa membesar dan pecah dan akhirnya membahayakan si ibu Karena bisa terjadi pendarahan di dalam ya Oke Kemudian kita harus tanyakan juga seperti riwayat penyakit ibu dulu Apakah ada diabetes, apakah ada darah tinggi, apakah ada asma Kalau ada penyakit penyerta yang sudah ada Berarti harus lebih ketat memantau kehamilannya ya Terus riwayat kehamilan sebelumnya bagaimana Apakah ada hipertensi dalam kehamilan yang dulu Karena hati-hati biasanya seringkali berulang ya Kemudian diabetes selama kehamilan Apakah ada dulu kalau ada Berarti pemeriksaan untuk screening diabetesnya harus lebih awal ya Ya itu biasanya di akhir trimester pertama sudah dites untuk screening diabetes Kemudian apakah dulu ada kematian janin dalam kandungan Apa penyebabnya di minggu keberapa Ya kemudian apakah gangguan Ada gangguan pertumbuhan janin dalam kandungan yang dulu Berapa berat lahir bayi yang dulu ya Oke kemudian riwayat persalinan sebelumnya juga harus ditanya bagaimana Apakah dulu lahir normal lahir prematur atau lahir dengan operasi sesar Atau adakah pendarahan hebat dulu setelah melahirkan Ya kemudian pemeriksaan fisik yang umum seperti tekanan darah Berat badan nadi pernapasan ya Kemudian pemeriksaan yang apa Tanda-tanda bahaya yang memerlukan kunjungan ke rumah sakit segera Seperti pendarahan Nyeri perut hebat ya Oke next Kemudian pemeriksaan di akhir trimester pertama Atau di umur kehamilan 12 minggu Itu kita konfirmasi ulang sekali lagi usia kehamilannya Apakah sesuai dengan height terakhirnya ya Baguskah janinnya tumbuh ya Dan juga taksiran persalinannya harus sudah ditentukan Kemudian screening uneuplody Apa ini screening uneuplody Yaitu screening buat kelainan kromosom Seperti yang paling sering yaitu down syndrome Apa sindrom-sindrom yang lainnya ya Bisa dilakukan dengan pemeriksaan USG yang spesifik Dan juga pemeriksaan darah ibunya ya Kemudian pemeriksaan laboratorium yang biasa dilakukan Yaitu golongan darah dan resus Hemoglobin ya Untuk lihat apakah ada anemi Kurang darah apa tidak Trombosit untuk keping darah Hepatitis B HIV TORTS Itu toksoplasma Rubella Sitomegalivirus Dan herpes Terus screening sivilis Juga pemeriksaan urinnya ya Ini pemeriksaan infeksi ini juga penting Seperti TORTS dan sivilis ya Karena kalau ada infeksi Maka harus diobati di akhir trimester pertama ya Atau awal trimester kedua ya Tentunya dengan obat-obat yang aman dalam kehamilan Oke karena kalau ada infeksi itu bisa mengakibatkan Apa Kerusakan organ bahkan cacat tubuh janin ya Oke kemudian pemeriksaan trimester kedua Yaitu di umur kehamilan 20 sampai 24 minggu Biasa kita periksa lagi anatominya Organ-organ janinnya Normalkah ya Dan pertumbuhan janinnya Bagaimana sesuaikah dengan umur kehamilan sekarang ini ya Kemudian dilakukan juga screening diabetes Selama kehamilan umur kehamilan 24 sampai 28 minggu ya Bagaimana sih ini screeningnya Biasa dilakukan pemeriksaan darah ya Kalau nilainya gula darahnya tinggi Kita lanjut dengan pemeriksaan OGTT Oral Glukosa Toleransi Tes Itu dimana ibunya disuruh minum sirup gula Dan dites 1 jam 2 jam setelah ibunya minum sirup itu Kemudian dilihat apakah nilai gula darahnya tinggi Jika tinggi maka berarti ada diabetes Dan butuh penanganan lebih ekstra Yaitu untuk diet selama masa kehamilan ini Ataukah musti suntik insulin ya Itu nanti akan dibicarakan Kemudian pemeriksaan kehamilan di trimester 3 Di umur kehamilan 32 sampai 36 minggu Itu kita lihat pertumbuhan janinnya bagaimana Jumlah air ketubannya bagaimana Terlalu banyak kah terlalu sedikit kah Juga lokasi placentanya Apakah dia menutupi jalan lahir atau tidak Kemudian pemeriksaan di akhir kehamilan Umur kehamilan 37 sampai 40 atau 41 minggu Itu untuk melakukan persiapan persalinan Posisi janinnya gimana Sudah baik kah dengan kepala di bawah Kemudian apa tanda-tanda yang harus diperhatikan selama dalam liburan Yaitu pendarahan pervaginam Kalau ada pendarahan segera ke dokter ya Kemudian nyeri pelvis atau nyeri panggul Nyeri perut atau kontraksi ya Yang cukup regular Kemudian ketuban pecah ya Kemudian tanda-tanda preeklamsi Seperti tadi yang sudah dibahas Sakit kepala yang tidak hilang Perubahan pengelihatan Atau biasa kayak ada dark sport gitu Bintik-bintik hitam Bengkak di wajah dan ekstremitas ya Kemudian muntah hebat atau diare Apalagi yang disertai dengan demam ya Harus segera ke dokter Kemudian tanda-tanda DVT DVT itu deep vein thrombosis Kenapa ini penting? Next Karena ibu-ibu yang melakukan perjalanan jauh Terutama lebih dari 4 jam Harus diperhatikan ini DVT itu keadaan di mana darah menggumpal Atau disebut thrombus di vena Biasanya di kaki atau di area lainnya di tubuh Vena itu adalah pembuluh darah Yang mengangkut darah dari ekstremitas Kembali ke jantung ya Ini bisa membahayakan Jika kemudian terjadi emboli paru Yaitu kalau gumpalan darah tersebut Atau klotnya itu lepas Dan dia naik ke paru Dan ini merupakan suatu keadaan Yang sangat gawat darurat Gimana sih kalau kita ada DVT ini Simptomnya apa sih? Yaitu hangat, sakit yang konstan Bengkak, kemerahan pada kulit Gimana cara mencegah Biar aliran darahnya bagus Jangan sampai terjadi DVT atau thrombosis Ya itu mesti banyak minum Pakai pakaian yang longgar selama perjalanan Banyak jalan dan stretching Apalagi yang perjalanan lebih dari 4 jam Disarankan tiap jam atau tiap 2 jam harus Dan compress stocking Banyak sekarang dijual compress stocking Atau yang bisa diukur Itu baik untuk melakukan perjalanan panjang Kadang-kadang juga untuk orang-orang yang memang sudah ada bakat Yang ditakutkan untuk terjadi thrombosis Biasanya dokter juga bisa menuliskan resep heparin Yang disuntikkan ya Tapi itu nanti oleh pengawasan dokter Oke sekarang Eksersis atau olahraga apa aja Yang boleh dilakukan Aman gak sih aman dalam masa kehamilan ya Selama kehamilannya itu normal ya Terus tapi ada juga beberapa kondisi yang Sebaiknya dilarang berolahraga Seperti beberapa tipe dari penyakit jantung dan paru Seperti penyakit jantung bawaan ya Tergantung tipe-tipenya itu Seberapa parah ya Kemudian kalau ada serklat Serklat itu apa sih Serklat itu adalah pengikatan di leher rahim Dimana sebelumnya sudah ada tanda-tanda Akan terjadinya apa Persalinan dini dimana leher rahimnya itu memendek gitu ya Jadi kita memberikan pencegahan dengan pengikatan leher rahimnya Ini juga kalau diperlukan sekali Nah juga kalau kehamilan dengan twins kembar Atau triplet, quadriplet ya Dengan kondisi faktor resiko persalinan dini Nah itu sebaiknya dilarang Tapi kalau kayak twins yang normal-normal aja Boleh ibunya jalan jogging itu gak masalah ya Kemudian keadaan placenta previa Setelah 26 minggu kehamilan ya Yang menetap yaitu placenta previa itu Placenta yang di bawah Yang menutupi jalan lahir ya Dan ini bisa menutupi seluruhnya Menutupi sebagian atau di pinggir ya Dan ini merupakan kondisi yang rawan untuk pendarahan Biasanya Kemudian apa sih ketuban pecah? Preeklamsi atau kehamilan yang menginduksi tekanan darah tinggi Atau anemia berat Ya sebaiknya jangan berolahraga terlalu berat Oke sekarang seberapa sering untuk berolahraga? Kira-kira 150 menit per minggu dengan intensitas sedang atau aerobik ritmik Kalau dibagi itu bisa sekitar 30 menit per hari Misalnya dilakukan 5 kali berturut-turut selama seminggu ya Intensitas sedang itu yang sudah memompa detak jantung kita Membuat kita berkeringat Tapi masih bisa ngomong Bisa berbicara dengan normal ya Nyanyi pasti gak bisa Tapi kita masih bisa Aktifitasnya masih bagus ya Kemudian apa sih keuntungan olahraga yang regular ini? Yaitu mengurangi back pain ya Karena apalagi yang sudah kehamilannya besar Semakin berat Sering adanya back pain ya Nyeri di punggung gitu Dan mengurangi konsipasi ya Sembelit gitu Selain daripada itu ibu-ibu juga disarankan untuk Mengkonsumsi 25 fiber perharinya Kemudian mengurangi resiko diabetes Gestasional atau diabetes dalam kehamilan Preeklamsi dan mengurangi resiko sesar Kemudian kenaikan berat badan yang sehat Menguatkan jantung dan pembuluh darah Dan menolong menurunkan berat badan setelah melahirkan Kemudian jenis olahraga apa sih yang boleh Yaitu jalan, jogging, running Running juga boleh kalau semuanya bagus-bagus aja Tentunya bukan running yang 42K Berenang, sepeda stationary boleh Bukan goes yang di jalanan yang membahayakan Tapi yang di tempat aja Modifikasi yoga dan pilates Terus juga squat Squat ini bagus sekali ya Untuk membuat elastis itu otot-otot di dasar panggul Jadi kalau ibu olahraga Sertakan squat tiap harinya Tentunya tidak menjamin untuk bisa lahir normal Tapi ini benar-benar membantu Untuk elastisitas otot-otot di dasar panggul Kemudian apa yang harus dihindari olahraganya Yaitu kontak sport yang bakal Ada pemukulan ke Atau apa pemukulan ke perut ya Seperti boxing, basket, sepak bola Terus yang ada resiko jatuhnya Seperti ski, gimnastik yang jungkir balik ya Terus surfing, berkuda Hot yoga, hot pilates Scuba diving atau aktivitas di atas 6.000 kaki Terus apa sih ada warning sign Kita harus berhenti Kalau pendarahan dari vagina Kontraksi rahim yang regular Napas pendek Apalagi sebelum olahraga banyak Udah napasnya udah ngos-ngosan Nyeri dada atau nyeri kepala Kelemahan otot Atau sudah oyong ya Nah ini juga lari boleh Kalau selama kehamilannya baik-baik saja Tidak dilarang Tentunya dengan porsi yang seimbang Juga squat ini selama kehamilan Ini sangat dianjurkan Terus nutrisi Nutrisi yang baik selama kehamilan Dan liburan ya Untuk eat for two Atau makan untuk dua orang Itu mitos lama yang sudah harus dibuang Ya berapa sih kalori yang diperlukan Ini kalori ini tuh perlu terutama pada 12 minggu terakhir kehamilannya Kalau pada trimester pertama sih belum dibutuhkan Trimester kedua yaitu sekitar 340 kalori per hari Itu sekitar 1 gelas susu dan 1 sandwich Roti sandwich biasanya Trimester ketiga 452 kalori per hari Kemudian kita juga harus batasi intake Konsumsi kafein 200 mg per hari Atau sekitar 2 gelas kopi instan Juga dengan minuman berenergi lainnya Atau teh juga kita harus ingat ya Batasi Kemudian apa aja sih Bagaimana caranya mengurangi resiko Dari makanan yang takutnya nanti terkena infeksi ya Kalau kita makan yang mentah seperti salad Atau sayur-sayur mentah karedok ya Seperti itu harus yakinkan itu restorannya Atau kita cuci sendiri dengan bersih ya Karena ditakutkan ada bakteri kuman listeria Yang disebut nanti listeriosis Atau toxoplasma ya Jadi daging harus dimasak dengan matang benar-benar Atau salmonella ya Dari telur mentah Atau dari produk dairy Produk susu yang belum dipasteurisasi Jadi kalau kayak produk susu, keju Itu pastikan beli yang udah dipasteurisasi Jadi jangan yang kayak blue cheese Atau cheese-cheese yang mentah ya Kalau cheese apa keju yang dipak Yang biasa udah di supermarket Udah dipak satu-satu itu aman Terus sumber protein Terutama dari protein hewani Kita harus banyak intake ya Kemudian susu dan produk Juga merupakan sumber nutrisi yang baik Terutama untuk protein dan kalsiumnya Kemudian berapa sih kenaikan berat badan Yang direkomendasikan selama kehamilan Itu tergantung dari indeks masa tubuh Yang dihitung dari berat badan kita Dan tinggi badan kita Indeks masa tubuh yang normal itu adalah 18,5 sampai 25 ya Dan kita boleh menambah Berat badan 11,5 sampai 16 kilo Selama masa kehamilan Kalau lebih kurus ya Boleh menambah sampai 18 kilo Selama masa kehamilan Tetapi kalau overweight Berat badan berlebih itu 7 sampai 11,5 kilo saja Dan kalau obesitas sudah kegemukan Hanya boleh 5 sampai 9 kilo saja Selama kehamilan Kemudian kenapa sih kita harus menjaga Biar jangan sampai kegemukan ya Atau obesitas ya Karena banyak komplikasinya Seperti darah tinggi Preeklamsi Kelahiran prematur ya Atau diabetes dalam kehamilan tadi ya Terus obesitas atau kegemukannya Selama kehamilan juga meningkatkan Resiko makrosomi Yaitu bayi besar ya Kalau bayi besar kan dia akan susah lewat jalan lahir Kalaupun lewat Takutnya ada robekan di otot-otot dasar panggul ya Atau birth injury Dan itu kan Enggak baik Kalau misalnya banyak robekan ya Kemudian Atau diakhiri dengan operasi sesar Ya kan Banyak ibu-ibu yang mau lahir normal Makanya kita menjaga juga berat Badan kita agar bayinya juga berat badannya Proposional Nah ini contoh-contohnya ya Ada susu yang belum dipasteurisasi Atau cheese yang seperti ini Jangan ya Karena belum dipasteurisasi Juga kayak susi, kerang Terus liver pate Telur mentah Itu jangan dulu dikonsumsi Selama kehamilan Oke sekarang vitamin dan mineral Mineral itu ada zat besi Yodium, kalsium, zinc, magnesium Itu biasanya sudah banyak terdapat lengkap Di vitamin-vitamin yang kehamilan Kemudian konsumsi asam folat itu penting ya Karena asupan dari makanan aja itu kurang Jadi perlu tambahan sejak masa prakonsepsi Sejak sebelum hamil Sekitar 400 sampai 800 mikrogram per hari Dan harus diberikan sampai 13 minggu kehamilan Setelah itu juga boleh Tapi ini yang sampai awal kehamilan ini Harus diberikan asam folat ya Ini merupakan salah satu dari vitamin B Dan mengurangi resiko spina bifida Yaitu kelainan saraf pada tulang belakang Atau jika ada riwayat NTD Yaitu neural tube defect Kelainan tadi yang saraf belakang Itu dikasih asam folat lebih banyak Sampai 4 mg per hari Tapi itu tentunya harus dengan resep dokter Oke dan kalau kebutuhan Iron zat besi ibu hamil itu Sekitar 27 mg per hari Kalsium 1000 mg per hari Kalsium bisa didapatkan dari susu Dari produk Keju, yoghurt Juga dari brokoli, sereal, almond, dan wijen Kolin 450 mg per hari Ini juga salah satu dari vitamin B Penting untuk pertumbuhan saraf otak janin Kemudian vitamin B yang tadi selain folic acid Yaitu vitamin B6 1,9 mg per hari Vitamin B12 2,6 mg per hari Vitamin C 85 mg per hari Lebih juga boleh Kemudian yod Iodin 220 mikrogram Ini kadang-kadang ada daerah yang Kurang kadar yodnya Jadi Kalau ibu-ibu mau periksa Kadar yodnya juga Periksa darah sebelum kehamilan pun Boleh agar kita mengetahui Kemudian vitamin A 770 mg per hari Dan omega 3 fatty acid Kemudian yang lagi ramai dibicarakan Ini kan vitamin D3 Sekarang perlu itu juga Setidaknya 600 International unit per hari Ini bekerja dengan kalsium Untuk perkembangan tulang Dan gigi janin Terus sumbernya ada dari Susu, sereal, fatty fish, kuning telur Terus kemudian Gimana sih cara mengetahui Kadar D3 kita Yaitu dari periksa darah Next Kita bisa periksa darah Kemudian kita mengetahui Yang normal itu Sekitar 30 sampai 100 Nanogram per mililiter Atau yang kurang Dari 20 sampai 30 Atau dibawah 20 Itu kurang sekali ya Kita ini kan sebenarnya Tinggal di daerah Katulistiwa Banyak matahari Tapi Ternyata banyak Kalau dari pemeriksaan Ini ibu-ibu Atau bapak-bapak pun Yang kadarnya Kurang 20 sampai 30 Hanya segitu Padahal kita tinggal Di negara yang Panas Iklim yang bagus Jadi disarankan Untuk Berjemur Di sekitar jam 9 pagi Minimal 15 menit Kalau mau Intek vitamin D Itu lebih bagus lagi Kemudian Asam lemak Omega 3 Atau omega 3 Fatty Acid Itu ditemukan Di banyak ikan Itu penting Untuk perkembangan otak Sebelum dan Sesudah kelahiran Kemudian Kebutuhannya itu Berapa sih ibu hamil Sekitar 340 gram Per minggu Atau sekitar 2 kali Makan ikan Ya Per minggu ya Ikan Tapi juga harus hati-hati Karena kan banyak yang Mengandung merkuri Seperti ikan hiu Ikan todak Atau ikan cucut Atau yang namanya Swordfish Atau makarel Tilefish Tuna Yaitu banyak Mengandung merkuri Hati-hati Sebaiknya jangan Dikonsumsi Selama kehamilan Terus ikan yang aman Itu apa Salmon Udang Teri Kot Dan nila Kemudian Makanan lain Yang mengandung Omega 3 Selain daripada ikan Yaitu bisa Flagseed Brokoli Bayam Kol putih Walnut Itu juga bagus Nah ini bisa dilihat Ikan yang mengandung Merkuri yang tinggi Yang seperti tadi Yang tinggi itu kan Seperti ikan hiu Swordfish Makarel Tuna Sampai yang rendah Yang bagus Seperti apa Salmon Udang Nah ini juga harus Diperhatikan Liburan ini Jangan sampai Seperti ini Berdesak-desakan Di bandara Atau di terminal Terus di pantai Sampai kayak gini Ini Mengerikan ya Oke Sekarang Terakhir Untuk tadi Sudah eksersis Istirahat Juga harus Diperhatikan Baik juga Aktivitas Dan istirahat Yang seimbang Kemudian Posisi tidur Juga ibu hamil Baiknya bolak-balik Jangan pada satu Sisi aja Karena tidak baik Akan menekan Vena kafa Yang nanti Kembali ke jantung Dan Mengakibatkan Tidak baik Tidakbaikan pada janinnya Kalau ada Bantal besar Atau guling besar Seperti ini Baik Oke Terima kasih Sekian dulu Dan Selamat Natal Selamat berlibur Untuk ibu-ibu sekalian Tuhan Yesus Menyertai Shalom Atas nama gembala Seluruh pengerja CK7 Dan Jemaah Tuhan Kami mengucapkan terima kasih Kepada Dr. Alexandra Yang telah memberkati kita semua Melalui penyampaian pengetahuan Bagi ibu-ibu Yang sedang mengandung pada hari ini Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga Berlimpah-limpah Berikut kami sampaikan Pengumuman kegiatan sepekan Ibadah live streaming Minggu depan Tanggal 3 Januari 2021 Akan dilaini oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra Dan PDP Charlie Disertai dengan Perjamuan kudus Pada pukul 7 pagi Pukul 9 Pukul 11.30 Pukul 2 siang Dan pukul setengah 5 sore Ibadah tersebut Akan disertai dengan Ibadah secara online Mulai pukul 7 pagi Untuk Mandarin Service Ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia Ibadah Anak Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Serta Ibadah Anak Berkebutuhan Khusus Dan Riran 316 Youth Ministry English Service Yang diadakan pada hari Sabtu kemarin Di channel Youtube yang sama KBPRJ CK7 Bagi pengerja dan jemaat yang membutuhkan Perjamuan kudus Dapet dipesan melalui Tokopedia Integrity Online Store 316 Youth Ministry 316 Youth Ministry Persembahan umum Kepada Tuhan Kembala mengajak kita semua Pengerja maupun jemaat Untuk tetap setia Membangun hubungan intim Dengan Tuhan Melalui Menara Doa Pada pukul 3 sore Sampai dengan pukul 9 malam Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Via aplikasi Zoom Agar kita semua luput Dari pandemi COVID-19 Krisis ekonomi Masalah keluarga Dan lain-lain Untuk info link ID Serta password Zoom Dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577 Sehubung dengan Libur Nasional Natal dan Tahun Baru Maka diinformasikan Bahwa Doa Fajar Akan libur Mulai hari Senin Tanggal 21 Desember 2020 Dan akan aktif kembali Pada hari Senin Tanggal 4 Januari 2021 Dapatkan info link ID Serta password Zoom Doa Fajar Bulan Januari 2021 Dengan menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577 Dan untuk menara doa Akan tetap aktif Seperti biasa Pada hari Senin Sampai dengan Sabtu Pukul 3 sore Sampai dengan pukul 9 malam Ibadah awal Tahun Baru Akan diadakan Pada hari Jumat Tanggal 1 Januari 2021 Yang akan dilani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Doktor Insinyur Niko Nyotoraharjo Disertai dengan Perjemahan Kudus Secara live streaming Pada pukul 7 pagi Pukul 9 Pukul 11.30 Pukul 2 siang Dan pukul setengah 5 sore Ibadah tersebut Akan disertai dengan Ibadah secara online Mulai pukul 7 pagi Untuk ibadah Mandarin Service Bagi Bapak Ibu Yang belum mengikuti Beberapa ibadah Natal Kita minggu lalu Seperti Bells of Hope Christmas Praise And Worship Night Kesederhanaan Palungan Christmas Women of Integrity CK7 Christmas at Home Christmas Eve Dewasa Muda CK7 Dan Christmas Miracle Cancer Ministry CK7 Maka Bapak Ibu dapat Mengikutinya melalui Riran atau tayang ulang Di channel Youtube yang sama KBPRJ CK7 Sekian pengumuman Untuk hari ini Terima kasih Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian Tuhan Yesus memberkati Kami mengundang semua jemaat Welcome Baby Day Mari kita satukan hati Untuk berdoa Bapak di dalam surga Kami mengucap syukur Atas semua kebaikanmu Terima kasih Buat semua pengetahuan Yang disampaikan hari ini Oleh Dr. Alessandra Tuhan memberkati Dr. Alessandra Dengan berlimpah-limpah Dan menjadi berkat Bagi banyak orang Keluarganya Ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna Kami berdoa Buat para bapak-bapak Yang di rumah Tuhan engkau Memberkati pekerjaan Usaha Dan apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil Urapan Nabi Imam Dan Raja Tuhan curahkan Diberikan kemampuan Untuk mendidik Dan membawa keluarganya Menjadi keluarga Yang takut akan Tuhan Serta hidup kudus Kami berdoa Untuk para istri-istri Khususnya yang Saat ini Sedang mengandung Diberkatilah Para istri-istri Menjadi tiang Doa yang koko Dan diberi hikmat Dalam tugasnya Menjadi seorang istri Atau ibu Bagi anak-anaknya Diberkatilah Kehamilannya Diberikan tubuh Yang selalu Sehat dan kuat Selama masa kehamilan Tuhan jaga Dan pelihara Dan dijauhkan Dari virus COVID-19 Proses kelahiran Orang tua Dan sesama Diberkati dengan Urapan Daniel Sepuluh kali Lebih unggul Dan cerdas Daripada orang dunia Terima kasih Tuhan Kami juga berdoa Buat gembala sidang kami Pak Niko Dan gembala CK7 Pak Dr. Yanto Diberi kesehatan Dan kekuatan Senantiasa Dan diberkati Pekerjaan Serta pelayanannya Oleh Tuhan 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 menuntun Pak Niko Dan Pak Dr. Yanto Dalam pengembalaannya Membawa jemaat Hidup berkenan Kepada Tuhan Dan kedua Hambamu Dijauhkan Dari segara Serangan Sejahat Kami berdoa Semua keluarga Jemaat Welcome Baby Day Diberkati Dan dilindungi Oleh Tuhan Ini saatnya Kita siapkan hati Untuk menerima Berkat Tuhan Melalui Hambanya Jemaat Baby Day Yang dikasihi Tuhan Mari kita siapkan Hati kita Untuk menerima Berkat Terimalah Berkat dari Tuhan Yang berlimpah Limpah Kasih karunia Dari anak Yang tunggal Yesus Kristus Dan penyertaan Yang manis Dari roh kudus Menyertai kita Mulai hari ini Sampai Maranatha Bahkan Untuk selama-lamanya Haleluya Mari kita yang percaya Dan sudah diberkati Kita katakan Amin Merry Christmas And Happy New Year God bless you Terima kasih